Al-Fatihah 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 Apakah sudah melakukan ini pada bulan suci Ramadan? Itu menghalangi anak-anak kita Dari tercebur dan terjerumus kepada hal-hal yang negatif Atau kepada hal-hal yang bisa merugikan anak kita Bagaimana Nabi Yaakob AS melindungi anaknya Dari tipu daya saudara-saudaranya Dan Nabi Yaakob ketika itu menjelaskan Wahai Yusuf Karena memang setan itu selalu mengganggu manusia Dan setan adalah musuh yang nyata Oleh karena itu bapak dan ibuku Di bulan suci Ramadan ini Jauhkan anak-anak kita dari perangkat-perangkat hal-hal negatif Apapun itu Malas-malasan banyak menonton TV Khususnya handphone Handphone ini yang banyak melalaikan dan merusak puasa anak-anak kita Tolong dijauhkan Tolong dijauhkan Tolong bantu anak-anaknya untuk bisa melahirkan generasi terbaik Sehingga kita ambil keadaan dari Al-Quran Dalam surat Asyarah Allah SWT berfirman Apabila selesai dari melukan ibadah Maka kerjakanlah amal-amal yang lain yang bermanfaat Dan tetaplah kalian bermohon Bermunajib, bertawakkal, berharap Kepada Allah SWT Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk bisa Menjadikan anak-anak kita yang Terjauh dari Hal-hal buruk di bulan Suci Ramadhan ini Dan mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita yang lulus pada bulan Suci Ramadhan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton